Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi la alihil azim Sobat sewa, yang dirahmati Allah dan disayangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kejadian sangat mengejutkan ya, di hadapan Pak Prabowo Subianto ya, seorang saleh daulai kader partai amanat nasional atau partai pan berdoa kepada Allah dan isi doanya yang membuat publik bertanya-tanya, membuat publik keheran-heranan, dan bahkan publik mengaku sangat malu bangga, tapi malu gitu loh, melihat doa, orang berdoa itu kan hal yang sangat baik tentunya dan juga merupakan perintah agama gitu, dalam Al-Quran Allah berfirman berdoa lah kepada aku ini saya akan aku kabulkan doa kalian gitu nah, tetapi Sobat Sewot untuk doa yang disampaikan oleh saleh daulai di depan Prabowo Subianto kemarin ini publik rasanya geli melihat doa ya, isinya isi sebagian gak keseluruhan gitu ya bukan doa secara keseluruhan doanya baik semua gitu kan dari awal sampai akhir tetapi ada beberapa narasi atau kalimat-kalimat doa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia yang dirasa oleh masyarakat Indonesia justru membuat malu bangsa gitu nah Sobat Sewot dan disayangi Rasulullah S.A.W isi yang memohon agar PAN mendapatkan lebih banyak jatah kursi menteri merupakan isi doa yang kemudian bikin masyarakat geli mendengarnya ya enak melihatnya gitu kan doa sih baik doa itu luar biasa doa itu ibadah gitu tetapi kalau kemudian doa tersebut justru mengandung apa namanya ya syahwat politik yang luar biasa yang besar gitu lebih-lebih di hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto dan disampaikan di depan banyak orang dan bukan apa namanya ya mengajak yang hadir gitu kan kader-kader partai amarat nasional maupun simpatisan yang hadir dan yang melihatnya lehusuk ya mendengar doa yang dipanjatkan tetapi justru kita lihat yang hadir justru malah gimana kayak amin tetapi kayak jatuhnya itu gak serius gitu gak husuk gitu kenapa? karena isi doanya narasinya itu ya memohon agar pan dapat lebih banyak jatah kursi menteri nah ini jelas Sobat Sewot mestinya sebagai sebuah partai yang besar gitu partai apapun termasuk pan yang kemarin mengadakan acara internal partai yang menghadirkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ya kan partai-partai apapun gitu yang udah besar itu mestinya dalam penyampaian doa selain mohon keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain mohon agar Indonesia ini menjadi negara yang toyibah yang semakin baik ke depan gitu kan menjadi negara yang makmur adil dan lain sebagainya justru ketika partai ya kepentingan rakyat dinumersekiankan nah malah kursi menteri jatah kursi dan kedudukan menteri yang kemudian diutamakan dalam memanjatkan doa ini ketara gitu ini norak gitu nah doa seperti inilah kemudian mendapatkan respon yang sangat luar biasa publik menilai doa kemarin gitu kan yang dipanjatkan oleh kader partai amanat nasional ya bang saleh daulai gitu kan ini memicu reaksi yang beragam utamanya adalah yang kita lihat di media twitter di media-media sosial banyak sekali yang merasa malu ya sebagai bangsa sebagai anak bangsa yang mendengar isi doa yang nyata-nyata disampaikan dimunajatkan menggunakan bahasa indonesia tetapi tujuannya bukan untuk anak bangsa tetapi untuk kekuasaan semata nah sewar-sewati yang rahmati Allah dan disayangi Rasulullah salallahu alih wasalam doa yang dipanjatkan oleh saleh daulai ini tepat di acara BIMTEK ya anggota DPRD Partai Amanat Nasional di hotel JS Luansa di Jakarta Selatan nah ini ini doa yang yang sebenarnya sejatinya sangat luar biasa dan ini viral hari ini dan ini ini semoga menjadi pelajaran penting ada hikmah dibalik doa yang disampaikan bahwa memang betul doa itu adalah ibadah yang sangat baik dan dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi doa yang kemudian justru memantik multi tafsir di tengah-tengah masyarakat ini doanya perlu dipertanyakan apakah doa meminta jabatan di depan presiden terpilih ini layak untuk disampaikan secara terbuka di depan umum gitu kan lebih-lebih di depan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto gitu kan nanti ke depan dan juga presiden-presiden yang lain ke depan apakah sebaliknya justru doa yang kemudian menyindir presiden terpilih untuk kemudian memberikan jatah menteri lebih besar lebih banyak atau tambahan jatah menteri gitu kan ini doa yang harus dihindari nah silakan sobat sewar semuanya memberikan saran komentar dan masukan karena ini untuk bangsa dan negara untuk agenda perubahan yang kita inginkan ke depan agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik masyarakatnya akur antara pemerintah dengan masyarakat antara pemimpin dengan yang dipimpinnya itu akur sejalan satu kesatuan satu bahasa satu nusa dan satu bangsa nah sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah s.a.w. berbeda berbeda dengan doa dari Saleh Daulai di acara Partai Amanat Nasional tersebut di sebuah lokasi lain ada Pak Dusun yang juga berdoa namun narasi doanya sangat berbeda doa dari Pak Dusun di tempat yang berbeda di tempat lain ini begini kira-kira semoga Partai Koalisi Perubahan Kompak Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini juga sama-sama doa sobat sewat tetapi ini doa disampaikan ketika harapan bukan doa yang kemudian disampaikan di depan publik tetapi harapan ketika diwawancara oleh teman-teman media apa harapan dari Pak Dusun gitu kan hadapan Pak Dusun ini berharap semoga Partai Koalisi Perubahan yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS kemudian Partai Kebangkiran Bangsa PKB dan Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem Asuhan Bank Surya Palo tiga partai ini diharapkan bisa satu kembali di DKI Jakarta di kota Jakarta untuk mengusung Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dengan harapan Pak Dusun dengan teman-teman yang pada saat itu diwawancara oleh teman-teman media ini harapannya adalah bahwa starting point daripada apa namanya ya perubahan perjuangan perubahan dimulai dari Jakarta kalau kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan siapapun nanti pasangannya gitu di calon wakil gubernurnya Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah S.A.W dua hal yang bisa kita ambil pelajaran antara doa dari Bang Saleh Daulai dengan doa yang disampaikan oleh Pak Dusun ini sama-sama juga berkaitan dengan partai kalau Bang Saleh Daulai berdoa di acara partai yang resmi gitu kan kemudian acaranya juga menghadirkan presiden terpilih lalu kemudian narasi doanya semoga Bapak Prabowo bisa memberikan jatah kursi menteri yang lebih banyak daripada yang diharapkan ya bisa misalnya 6, 5, 7 7 kursi menteri dan sebagainya entah berapa nanti itu ter hak prerogatif presiden kemudian Sobat Sewot di pentas di panggung politik lain ini skopnya lebih kepada DKI Jakarta seorang Pak Dusun yang berharap penuh apa namanya ya bahwa partai koalisi perubahan ini kompak bisa kompak mengusung Mas Anies Rashid Baswedan di pilkada DKI Jakarta ya kalau kemudian PKS kemudian PKB Nasdem ini bersatu untuk kemudian mengusung Mas Anies Rashid Baswedan fight di pilkada DKI Jakarta maka kemungkinan besar insyaallah biiznillah Mas Anies Rashid Baswedan kembali bisa diberi amanah oleh Allah dan masyarakat DKI Jakarta warga petawi gitu kan untuk kemudian memimpin Jakarta 5 tahun ke depan dan nanti bisa dicalonkan kembali sebagai agent of Ceng sebagai imam besar perubahan Indonesia di Pilpres 2029 semoga yang kedapatan sedang apa namanya standby atau mampir di Sewot TV pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesehatan oleh Allah diberikan rasa cinta yang semakin kokoh kuat semakin dalam semakin bertambah banyak kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau kalian cinta kepada saya kata Allah maka kalian harus mengikuti syariat Nabi Muhammad mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam maka Allah Subhanahu Wasallam menjamin cinta balasan cinta kepada kita semuanya sebagai umat Islam umat Dabi Muhammad kemudian kita akan diberikan ampunan atas kesalahan demi kesalahan dosa-dosa masalah lalu kita dan semoga itu bisa jadi kenyataan jadi Sobat Sewot Sewot pun yang hari ini mampir di Sewot TV dan melihat konten ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu dan segera bisa melaksanakan ibadah haji ke kota Suci Mekah Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam selain informasi terkait doa dua doa yang disampaikan barusan ada kejadian juga kejadian bersejarah yang harus kita catat bersama untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam berbangsa dan bernegara terlebih lagi agar kita tak salah kaprah dalam mengidolakan seorang pemimpin di negeri ini apalagi menjelang jadi mantan seorang presiden dengan jabatan tertinggi di Republik Indonesia ini kemarin Presiden Joko Widodo ini Sobat Sewot ternyata kedapatan sedang diwawancara oleh rekan-rekan media dan kemudian ada seorang PNS seorang pegawai negeri sipil informasinya yang kemudian nyerobot dan mengatakan kepada Jokowi mengeluhkan keluk kesahnya musibah yang dialaminya bahwa selama selama beberapa tahun terakhir gajinya sebagai pegawai negeri sipil tidak pernah diterima dari negara maka ini tentu menjadi pertanyaan besar jangan-jangan bukan hanya Bapak ini bukan hanya orang ini yang kemudian ternyata gajinya selama beberapa tahun terakhir 5 tahun hingga 6 tahun terakhir gaji pegawai negeri sipil yang harusnya tidak diterima oleh mereka khususnya beliau yang kemarin nyerobot pagar betis pas pampes ini tidak diterima alasannya begini begitu begitu hak dan kewajiban negara kalau pemimpin tidak adil jangan berharap mendapatkan naungan Allah SWT kelak di hari akhir kita ingin mengingatkan kembali bahwa siapapun yang akan memimpin bangsa ke depan ini semoga sesuai dengan arahan tausiyah nasihat yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW tujuh golongan yang akan diberi naungan khusus oleh Allah pada hari dimana tidak ada naungan lagi selain naungan Allah SWT yang pertama adalah imamun adilun pemimpin presiden menteri bupati gubernur gitu kan wali kota dan lain sebagainya mereka yang adil imamun adilun imam yang adil pemimpin yang adil yang tahu menempatkan kebutuhan masyarakat ya jadi tidak sembarang kemudian menggunakan kekuasaannya dan kemudian kekuasaan tersebut digunakan hanya untuk kepentingan oligarki kepentingan orang-orang yang pemodal asing dan lain sebagainya tetapi benar-benar ketika diberi amanah dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin sebagai presiden dan lain sebagainya mereka menjalankan amanah dengan seadil-adilnya ya siapa butuh apa PNS yang misalnya kayak barusan justru 6 tahun terakhir tidak menerima gaji itu mesti diutamakan oleh negara itu harus berbuat adil jangan kemudian justru anggaran negara hanya diberikan kepada yang tidak membutuhkan maka keadilan itu jauh dari harapan kita semuanya semar sewat yang diramati Allah dan disayangi Rasulullah kejadian demi kejadian sebelum apa namanya pelantikan Prabowo Subianto ini harus kita jadikan pelajaran bersama semoga Allah merahmati Indonesia masyarakat Indonesia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salam akal sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh